Intro Halo para basbosku dimanamun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama gue Felis Dimana seperti biasa kali ini kita akan merangkum sebuah film kembali Tetapi bukan dari filmnya Jackie Chan Melainkan dari film temannya yaitu Samoho Yang mana kali ini gue akan membahas sebuah film yang pastinya Akan membuat jiwa-jiwa berperang kalian menjadi bergecolak Terlebih buat yang menjalankan hidup dengan bekerja keras setiap hari Film ini akan sangat rilip dengan hidup anda Jadi buat para kaum rebahan Ayolah kerja jangan rebahan mulu cok Rebahan mulu heran Oke sedikit sinopsis Film akan berkisah tentang seorang premira militer Amerika Serikat Yang diberi misi rahasia oleh atasannya Untuk mencari markas rahasia Amerika yang berada di Vietnam Disinyalir di dalam markas rahasia tersebut Terdapat banyak rudal dan berbagai senjata berbahaya lainnya Yang diincar oleh tentara Vietnam Dimana seperti yang sudah kita ketahui Sejarah pernah mencatat keterlibatan kedua negara tersebut Dalam satu medan perang di Vietnam Yang mana perang tersebut terjadi cukup lama Tepatnya pada 1 November 1955 Hingga 30 April 1975 Nah film yang akan kita bahas ini Terjadi setelah perang Vietnam selesai So tanpa berlama-lama lagi Langsung kita mulai alut ceritanya Oke diawali dengan memperlihatkan seorang premira militer Amerika Serikat Bernama Lam Yang mana dirinya terlihat tengah menemui komandannya Untuk membahas sebuah misi rahasia Sang komandan menceritakan kelas balik Tentang perang Vietnam Dan memerintahkan premira Lam serta kolonel yang Untuk mengemban misi menghancurkan markas rahasia AS Yang berada di tanah Vietnam Pasalnya markas rahasia tersebut Menyimpan banyak sekali senjata dan rudal Bekas peninggalan perang Vietnam Disinyalir jika tentara Vietnam sampai berhasil menemukan markas rahasia tersebut Maka bisa dipastikan Vietnam Akan menggembur habis negara Amerika Serikat Karena ini sifatnya rahasia dan sangat berbahaya Jika menurunkan pasukan Amerika Serikat Sang komandan sudah menyediakan pasukan khusus dari para kriminal berbahaya Yang terdiri dari 10 orang Dimana masing-masing dari mereka adalah orang-orang Asia Dengan kasus yang berbeda-beda Mari gue perkenalkan terlebih dahulu Masing-masing dari mereka yang diantaranya Ada Turbo, Benny, Danny Wong, Suni, Lalumos, Fincher, Filter, Alec, Frank Dan yang terakhir ada The One and Only Swan Alias Samohong Mereka diberi arahan jika berhasil menyelesaikan misi ini dengan sempurna Mereka akan mendapat kompensasi uang sebesar 200 ribu USD Dan bebas dari hukuman yang dijalannya saat ini Setelah jelas misi pun dimulai Sementara itu Adegan berpindah di tanah Vietnam Dimana kita akan diperlihatkan Tiga orang wanita pemberontak asal Kamboja Yang menuntut keadilan atas kemerdekaan negaranya Dari jajahan Vietnam Yang mana terlihat Mereka bertiga tengah melakukan strategi Untuk menyerang tentara Vietnam Dengan cara yang cukup terorganisir Masing-masing dari mereka Bernama Cindy, Mawar, dan Angela Pada saat hendak melakukan pendaratan dengan parasut Masing-masing dari mereka diberi arahan agar menghitung 20 detik terlebih dahulu Sebelum membuka parasutnya Dan tiba-tiba Kapten Lam bersiap Ternyata ia mendapat informasi Bahwa misi ini harus dibatalkan Lantaran pesawat kolonel yang meledak Dan tidak ada yang selamat dari insiden tersebut Namun karena semua anak buahnya sudah terlanjur turun Kapten Lam memutuskan tetap melanjutkan misi ini Usai mendarat mereka semua pun berkumpul Dan disitu mereka menghitung jumlah dari anggota Dimana ternyata ada satu anggota lagi yang masih belum tiba Yaitu Suni Dengan cepat mereka pun berpencar untuk mencarinya Ternyata-uternyata Suni belum genap menghitung hingga angka ke-20 Lantaran ia gagap seperti Bang Ajis Alhasil Suni pun tewas Setelah itu mereka semua pun berkumpul Dengan bergabungnya para ladies Untuk kemudian menyusun rencana dan strategi dalam penyerangan Di setelah-setelah itu Finger yang kebelet memutuskan meninggalkan Kem untuk membuang hajatnya di sungai Namun tanpa disangka-sangka Tak lama berselang pasukan Vietnam datang melintas Dan salah satu di antaranya Berhenti lantaran kapalnya mogok Finger yang kala itu sudah terlanjur panik Membuat kesalahan hingga dirinya ketahuan Dan naasnya ia pun harus mati tertembak Terima kasih telah menonton Bila Mengingat dua anak buahnya sudah mati Kapten Lampun meminta yang lain untuk menunggu di atas bukit Sementara ia Suwon dan Cindy akan kembali menelusuri tempat untuk mencari saudara dari Kapten Yang yang berada di desa Nai Dimana saudara dari Kapten Yang diakini mengetahui banyak informasi untuk digali Akan tetapi sialnya saudara Kapten Yang ternyata gila dan itu akan membuat mereka semakin sulit untuk menjelaskan kepadanya Kita panggil saja dia Parto Parto sendiri tinggal bersama dengan ponakanya yang bernama Wessel Dimana Wessel ini menjalannya hidupnya dengan cara berdagang mainan untuk anak-anak Saat hendak membawa Om Parto pergi Tiba-tiba datanglah komplotan tentara Vietnam yang hendak buang haja di rumah Om Parto Om Parto yang gila justru memberitahu keberadaan mereka bertiga kepada tentara Vietnam tersebut Namun karena Om Parto gila tentara Vietnam tersebut tak mempercayai omongannya Alhasil mereka pun selamat Setelah itu datanglah Wessel dan terjadi sedikit kesalahpahaman karena melihat pamannya hendak dibawa pergi Tetapi setelah dijelaskan ia pun paham dan bergabung dengan pasukan Kapten Lam Mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk berkumpul dengan yang lainnya Di perjalanan mereka dihadang oleh tentara Vietnam Namun mereka masih berhasil lolos dengan sandiwara dan sedikit sokokan dari Wessel Akan tetapi setelahnya Paman Parto tiba-tiba bangun dan berteriak minta tolong Hal tersebut memicu kecurigaan dari para tentara Vietnam Untuk kemudian terjadi aksi baku tembak di antara mereka Untuk kemudian tersebut mempercayai Setelah berhasil selamat dan berkumpul kembali Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba lah mereka Di sebuah hutan dan memutuskan berhenti sejenak untuk mengobati luka dari Paman Parto Tak lama setelah itu Wessel mendengar langkah kaki yang menuju ke arah mereka Dengan cepat Swan dan Wessel bergerak untuk mengalahkan para komplotan tentara Vietnam tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka masih berada di hutan yang sama untuk bersirat sembari menunggu fajar tiba. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh tentara Vietnam dan alhasil karena sudah terkepung, mereka semua pun berhasil ditangkap. Fakta mengejutkan pun terlihat, dimana pada saat mereka semua dibawa ke sel, ternyata Mawar adalah bagian dari tentara Vietnam tersebut yang diutus untuk menyamar dan ikut dalam misi pencarian markas rahasia mereka. Dimana hal itu dibuktikan ketika Mawar mencoba melarang orangnya yang akan membunuh Kapten Lam. Setelah itu, Kapten Lam juga dibawa ke sel dan pada saat tentara Vietnam lengah, Angela berhasil melepaskan talinya untuk kemudian membantu melepaskan yang lainnya. Sementara Paman Parto yang baru akan dijebloskan ke sel, tak sengaja melihat Mawar sedang menelpon. Dan akankah Paman Parto mengetahui hal itu? Entahlah. Kita lanjut saja. Lalu tiba-nya Paman Parto di sel, mereka semua langsung menyerang dan kembali membuka aksi peperangan di antara kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton! Dari aksi baku tembak tadi, mereka kembali kehilangan satu angka. Hal tersebut membuat Benny serta yang lainnya menyerah karena sejauh ini, mereka semua belum diberitahu tujuan dari diadakannya misi ini. Akan tetapi, ketika sang Kapten hendak memberitahu ke anak buahnya, disini Paman Parto langsung speak up dan menyatakan bahwa dirinya tidaklah gila. Ia menahan sang Kapten untuk memberitahu dan membocorkan hal ini karena ia mengetahui bahwa Mawar adalah seorang pengkhianat. Alhasil, Mawar pun berhasil dibunuh. Akan tetapi, kematian Mawar diketahui oleh jenderal dari pasukan Vietnam dan sang jenderal langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka semua dan membunuhnya. Singkat cerita, sampailah mereka di markas pertahanan dari tentara Vietnam. Di situ, mereka menyusun rencana bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam markas tersebut. Dan diselah-selah memikirkan hal itu, mereka melihat beberapa mobil milik tentara Vietnam yang hendak masuk ke dalam markas. Peluang tersebut dimanfaatkan mereka untuk menyusuk masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya berhasil menghancurkan markas pertahanan tersebut. Selanjutnya, Filter dan Mos memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dan memilih menahan tentara Vietnam lainnya yang diakini akan segera tiba tak lama lagi. Filter dan Mos merasa perjuangannya tak akan sia-sia jika teman-temannya sampai ke tujuan. Dengan berat hati, mereka semua pun menuruti dua prajurit pemberani tersebut untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Singkatnya, tiba lah mereka sampai di tujuan. Dimana Kapten Lam langsung memerintahkan anak buahnya untuk meledakan markas rahasia ini. Tetapi, Cindy menolak hal tersebut dan meminta sang kapten untuk menyerahkan markas rahasia ini kepadanya. Dimana tujuannya agar negara Kamboja memiliki persenjataan yang kuat untuk melawan negara Vietnam. Dimana seperti yang dijelaskan olehnya, negara Kamboja sampai detik ini masih dijajah oleh Vietnam. Namun hal tersebut jelas ditolak sang kapten hingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Sampai puncaknya saat berhasil menghentikan para ladies, datanglah tentara Vietnam beserta dengan jenderalnya. Alhasil, pertempuran terakhir pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tibalah pertarungan terakhir antara Wessel melawan sang jenderal yang dilanjutkan oleh Suwon setelahnya. Terima kasih telah menonton! Singkatnya, Suwon berhasil mengalahkan sang jeneral dan tempat tersebut berhasil diledakkan Di scene akhir, terlihat hanya tiga prajurit yang tersisa yaitu Suwon, Wessel, dan Benny Mereka pun memutuskan kembali ke negara Amerika Serikat dan menjadi warga negara di sana Tamat Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan kali ini Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar So, thanks for watching, see you the next video, peace always, and see you again men